Serotan lain, Saudara Mahkamah Agung memperingan hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Putusan ini lebih ringan 4 tahun penjara dari putusan di tingkat banding karena Hakim MA mempertimbangkan Edi Prabowo yang bekerja baik saat menjadi Menteri. Mahkamah Agung memutuskan perkara kasasi kasus suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Dalam putusannya, MA memutus Edi Prabowo 5 tahun penjara. Putusan MA ini lebih ringan 4 tahun dibanding putusan di tingkat banding yang menghukum Edi Prabowo 9 tahun penjara. Jurubicara MA menyatakan, Edi Prabowo dianggap telah bekerja baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Menjatuhkan bidang kepada pendakwa Edi Prabowo dengan bidang penjara 5 tahun. Berada yang meningkatkan, menurut Menteri Sakit Asasi, yaitu bahwa faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan Perikanan Indonesia sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Sebelumnya pada 15 Agustus 2021, pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan fonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah terhadap Edi Prabowo. Dalam kasus suap ekspor benih lobster ini, Edi juga dihukum pencabutan hak politik selama 3 tahun. Tak terima dengan fonis hakim, Edi Prabowo mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta. Namun di tingkat banding, hakim justru memperberat hukuman Edi. Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta pada 1 November 2021 menjatuhkan hukuman pidana menjadi 9 tahun dan denda 400 juta rupiah. Edi juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 9,6 miliar rupiah dan 77 ribu dolar Amerika Serikat. Serta pencabutan hak politik 3 tahun. Hukumannya diperberat, Edi Prabowo lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 29 November lalu. Atas upaya kasasi ini, hakim MA akhirnya memutuskan hukuman Edi diperingan kembali menjadi 5 tahun. Tak hanya itu, hakim MA juga memperingan hukuman pencabutan hak politik yang semula 3 tahun menjadi 2 tahun. Jika di pengadilan Tipikor, Edi Prabowo dinyatakan bersalah menerima suap, namun hakim MA justru memberi pertimbangan, Edi Prabowo telah bekerja baik sebagai Menteri Perikanan dan Kelauta. Tim Liputan, Kompas TV Sementara itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW menyesalkan putusan MA yang memangkas hukuman Edi Prabowo menjadi 5 tahun penjara. ICW menilai alasan yang dipakai hakim kasasi dalam meringankan hukuman tidak jelas dan tidak tercermin dari vonis hakim yang menilai Edi terbukti melakukan suap izin ekspor benih lobster. Secara sederhana saja, Edi Prabowo adalah seseorang pejabat publik yang melakukan praktik korupsi, ditangkap oleh KPK, dan diproses hukum serta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi. Lalu, di mana baik, indikator baik yang disampaikan oleh majelis hakim? Selain itu, Mahkamah Agung juga turut mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Edi Prabowo itu mensejahterakan masyarakat. Padahal, korupsi Edi Prabowo dilakukan di tengah kesengsaraan rakyat tak kalah menghadapi wabah pandemi COVID-19. Namun, ICW tidak lagi kaget sebenarnya karena selama ini lembaga kekuasaan kehakiman memang kerap mengkorting mendiskau hukuman pelaku korupsi. Terima kasih.